Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Ma'idah 51 ini Kalau kita membaca tafsir para ulama Tafsir Ibnu Kathir Tafsir Sa'adi Tafsir Tabari Tafsir Qurtubi Tidak berkaitan dengan masalah pemimpin saja Ini salah satu sub pembahasan Yang sangat sempit sekali masalah pemimpin Lebih dari itu, kehidupan kita Allah berfirman Ya ayuhaladzina aman Ya ayuhaladzina aman Wahai orang-orang yang beriman Yang dipanggil cuma yang beriman Yang tidak beriman, silahkan Tinggalkan ayat ini Ini bukan untuk engkau Ibnu Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu mengatakan Iza sami'tallah yaqulu Ya ayuhaladzina amanu fa'ar'iha sam'at Kau-kau denger tu Ya ayuhaladzina amanu Berhenti, berhenti Dengerin tu Perhatikan, fahami Kita sebagian puluhan tahun Ada hataman Quran Menghatamkan Quran Lewat tu Ya ayuhaladzina amanu Ya ayuhaladzina amanu Lewat begitu aja Tidak pernah kita ingin berhenti nih Aku lagi dipanggil nih Allah minta apa dari aku Aku nih hamba Allah Kalau kita merasa amanu Apa kata Allah Wahai orang-orang yang beriman La tatta khidul yahudah wal nasara awliya Kalian nih yang beriman Yang beriman Yang beriman Yang beriman Jangan kalian menjadikan orang-orang yahudi dan orang-orang nasrani awliya Apa arti wali Al awliya itu jam'u wali Awliya Kata satunya disebut wali Di dalam buku-buku tafsir Wali itu maknanya An-Nasir As-Sadiq Al-Habib Seorang penolong Seorang pembantu Seorang teman Seorang kekasih Jangan bicara pemimpin Kita berteman Mempunyai hubungan baik Dalam pertemanan kita Sampai tingkat cinta Senang sama orang yahudi dan nasrani Tidak boleh Jangan bicara pemimpinan itu Jadi kalau ada orang yang mengatakan Ini ayat cuma di Indonesia Diterjemahkan pemimpin Tidak masalah Sebenarnya ayat itu lebih dalam dari sekedar pemimpin Kalau kita berteman dengan orang yahudi dan nasrani aja Tidak boleh Menjadikan mereka kekasih Kekasih kita aja tidak boleh Apalagi menjadikan mereka Pemimpin buat kita Apa kata Allah Ba'aduhum awliya'u ba'ad Mereka itu Sebagian diantara mereka Saling mencintai Sama-sama mereka Kita percaya sama Allah Apa percaya sama ungkapan manusia Allah sebutkan Yahudi dan nasrani ini Sesama mereka saling mencintai Saling mendukung Orang-orang nasrani mendukung nasrani Nah Pasti Pasti Allah sebutkan itu Terus bagaimana sikap mereka terhadap kita umat islam Allah mengatakan Kita yakin 1438 tahun yang lalu Allah katakan Orang-orang yahudi dan nasrani Tidak akan pernah ridho Tidak akan pernah ridho Sampai kalian ikut mereka Makanya Belanda datang ke Indonesia Bawa apa Bawa apa dia Dia bawa misionaris Dia terbarkan agama nasrani di mana-mana Dibawa sama Belanda salib-salib Untuk memurtapkan umat islam Atau menggantikan agama penduduk asli yang belum punya agama Mereka bawa Kolonial yang bawa Betul Dan Allah katakan Mereka tidak akan pernah ridho Jangan akan pernah ridho Ustaz Mereka baik Ustaz sama anak Anak punya sohib Anak makan bersama Tidur bersama ke rumah Datang bareng-bareng orang yahudi dan nasrani Tapi mereka baik Subhanallah Allah mengatakan Ba'aduhum awliya uba'ad Kita nanti akan bicara Terus bagaimana kita hidup bertetangga dengan orang non muslim Islam Sudah mengajarkan sesuatu yang sangat indah Tapi kita kembali kepada ayat ini Wama yata wallahu minkum Kalian yang beriman Kalau ada yang menjadikan mereka sebagai wali kalian Sebagai sohib kalian Sebagai teman kalian Sebagai penolong kalian Apalagi sebagai pemimpin kalian Kalau hidup berteman aja Allahu Akbar Dan kita bisa melihat sekarang Siapa diantara orang-orang beriman Yang bersama orang-orang nasoro Dan siapa diantara mereka yang bersama orang-orang yang beriman Allah katakan Wama yata wallahu minkum Kalau ada ini diantara kalian Yang menjadikan mereka sebagai wali-wali kalian Kalian mendukung mereka Kalian membela mereka Kalian mencintai mereka Sampai cinta Apalagi Apa kata Allah Fa'innahu minhum Berarti dia sama sama mereka Sama Termasuk dari golongan mereka Inna allaha layahdil qawma zalimin Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim Ibnu kathir Dalam tafsir ayat ini Belum meriwayatkan sebuah kisah An'iyyad Anna Umar ibn al-Khattab Radiyallahu ta'ala anhu Amara Aba Musa al-Ash'ari An yarfa'a ilaihi Ma ukhidha Au ma'akhidha Wa ma'akta fi adimin wahidin Umar memerintahkan kepada Abu Musa al-Ash'ari Abu Musa al-Ash'ari ini Gubernurnya Umar ibn al-Khattab di Basrah Jadi gubernur Rizal Umar minta laporan Bawang kau tulis itu Yang kau ambil yang kau berikan semua tulis di satu kulit Tulis semuanya Aku ingin tahu Gubernurnya Abu Musa al-Ash'ari Di Basrah Ternyata Abu Musa al-Ash'ari punya penulis agamanya Nasrani Farafa'a ilaihi Sudah laporan itu diberikan kepada Umar Makhattab Umar takjub Dengan kerapian penulis ini Rapi banget Tidak seperti laporan dari tempat-tempat lain Apa kata Umar Apa kata Umar Maka dikatakan Dia itu tidak bisa masuk masjid Innahu la yaitu masjid Fakala Kata Umar Ajunubun huwa Apakah dia sedang junub Sehingga tidak boleh masuk masjid Tidak ada bayangan dalam pikiran Umar ini orang kafir Maka Umar khusnudzan Dia tidak bisa masuk masjid Mungkin karena junub Kala la Bal Nasrani Tidak Dia bukan junub Tapi dia agamanya Nasrani Kala Fantaharani Wadaraba Fakhizi Umar marah Menghardik Abu Musa Dan memukul pahanya Suma Keluarkan dia apa tadi Lalu dia membacakan firman Allah ini Umar membacakan Al-Ma'idah 51 Urusannya Abu Musa punya penulis Nasrani Dikasih amanat di orang ini Lalu Umar membacakan Ya ayyuhalladzina amanu La tattakhidul yahudawannasara awliya Wahai orang-orang yang beriman Kalian jangan menjadikan orang-orang Nasrani Itu sebagai wali-wali kalian Jangan Abu Musa dalam riwayat lain Dia memprotes Umar Mengkritisi Umar Ya Umar Ini orang memang Nasrani Tapi dia itu bagus banget orang Kinerjanya bagus ya Amanah Banyaklah kelebihan-kelebihan orang ini Kata Umar Enggak ada orang Islam yang lebih baik dari dia Hab'anna Umar Semamad Kata Umar Anggap dia nanti mati Terus apa penggantinya Kalau ternyata di umat Islam Tidak ada yang bisa Menggantikan dia Ini sesuatu yang sangat memalukan Kata Umar bin Khattab Radiyallahu ta'ala Jadi Al-Ma'idah 51 Bukan hanya berkaitan dengan pemimpin Jadi kalau ada orang yang menghususkan ayat itu Buat pemimpin Tidak tepat juga Tapi lebih dalam lagi Dalam pergaulan kita Dalam pertemanan kita Dalam persahaban kita Kita suruh milih Rasulullah SAW mengatakan Jangan berteman kecuali dengan orang yang beriman Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman Dan tidak boleh Jangan sampai makan makananmu Kecuali orang yang bertakwa Apakah maksud hadith ini Kita tidak boleh membantu orang kafir Kita tidak boleh berbagi dengan orang kafir Bukan Dalam artian Kalau orang sudah masuk ke rumah kita Makan sama kita Tidur sama kita Ini berarti teman dekat kita nih Jangan Kita disuruh milih teman yang beriman Dan yang bertakwa Kadangkala sebagian kita lebih senang dengan orang-orang Ya non muslim Dalam islam ada sebuah akidah Yang kita harus yakin Yang akidah disini disebut dengan Akidatul wala wal barok Akidah yang berkaitan dengan wala Kita mencintai Kita membantu Kita menolong Orang-orang yang sama agamanya sama kita Antum pikir orang Nasoro Tidak punya akidah wala dan barok Punya juga mereka Mereka juga ajarkan di gereja mereka Orang Yahudi diajarkan juga Sama Jangan sampai ada orang ngomong Kalau orang islam bicara akidah wala dan barok Maka dia akan jadi Orang yang radikal Lah Orang islam kalau ngerti agamanya dengan benar Tidak akan radikal Dia akan rahmatan lil'alamin Pasti yakin Kalau ada oknum umat islam yang radikal Berarti dia belum islam yang benar Belum benar islam Karena islam ini memang rahmatan lil'alamin Sebagai kasih sayang untuk umat islam Untuk alam semesta Rasul itu kasih sayangnya jamaah Sampai kepada anjing pun Nabi alaih salatu wasalam mengatakan Seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing Dalam islam kita disuruh menghormati kucing Binatang Anjing pun ketika dia haus Kita kasih makan Kasih makan kepada anjing tersebut Ini islam Maka akidatul wala dan barok Akidat tentang cinta Akidat tentang loyalitas kita Kita tidak boleh berikan kecuali kepada orang-orang yang sama dengan akidahnya kita Ustaz Itu bertentangan dengan NKRI? Enggak Negeri kita menjamin kebebasan setiap umat untuk beragama Setiap umat Untuk pegang agamanya masing-masing Tidak mencampur adukkan agama Tidak Yang islam Oko, fadol Sebagai umat islam Laksanakan Yang ada dalam agama Dan kita harus belajar nih Yang jadi masalah banyak umat islam Gak belajar Islam keturunan Quran Ya Alhamdulillah Ustaz Ana hafal Al-Fatihah Kul huatlah wahad Kul an-raq Dia hafal itu Kemudian dia belajar islam kemana? Belajar islam ke negeri-negeri kafir Antum tahu Sebagian profesor itu belajar islam di McGill, Kanada Belajar islam di sana itu Belajar islam di Sorbon Subhanallah Sejak kapan negeri itu jadi Sumbernya islam Orang-orang yang membenci islam Orang-orang yang menjajah negeri kita 350 tahun Yang menjajah Mesir Yang menjajah Libya Yang menjajah Tunis Yang menjajah Al-Jazair Sekarang kau berangkat ke sana belajar islam di sana Mereka ingin menghapuskan islam Dari muka bumi ini Itu ada Ada jemaah Itu akidah mereka Makanya kalau umat islam belajar akidah Walak dan barok Belajar yang benar Supaya jangan sampai kau berlebih-lebihan Muncul aliran teroris Ada orang kafir Oh bunuh Enggak seperti itu islam Rasulullah SAW mengatakan Orang islam yang membunuh orang kafir Dalam negeri islam Yang ada perjanjian dengan umat islam Tidak akan mencium bau surga Orang kafir Subhan Jadi akidah walau yang benar ini masalah cinta Masalah dukungan kita kepada umat islam Dan kita harus benci Sama orang kafir benci Ustaz Katanya orang Jangan benci sama orangnya Benci sama Perbuatannya Nah Tapi perbuatan itu Siapa yang ngelakon Itu orang kan Nah Kalau ada orang membunuh anak bapak Lalu bapak Ini dendam kepada pembunuhnya itu Sakit hati kepada pembunuhnya Lalu ada orang yang ngomong Mas Jangan benci kepada pembunuhnya Bencilah kelakuan dia membunuh Bisa jamaah Nggak bisa Kita Nih Di surat Al-Muntahana Ayat 4, 5, 6, 7, 8 Supaya kita nggak salah Bergaul dengan orang non muslim Supaya kita tidak menjadi aliran yang nggak benar Munculnya ISIS umpamanya Munculnya orang yang ngebom sana Ngebom sini Dengan berdalih Walak wal barak Perlu diluruskan Allah mengatakan di surat Al-Muntahana Ayat 4 Ini kata Allah Telah ada bagi kalian Suri taulah dan Orang itu suka mencontoh Suka miru Iya Oleh karena itu Allah kasih kita contoh-contoh dalam Al-Quran Al-Karim Ini contohnya kayak gini nih Maka kenapa kita lihat di televisi selalu dimunculkan yang namanya idola-idola Idola yang nggak benar dimunculkan Karena orang suka mencontoh Kenapa iklan baju, iklan macam-macam Mesti yang ditunjukkan itu Artis yang dipakai Artis makan Indomie Apa? Artis emangnya makan Indomie Tapi kan orang itu contohnya Fulan nih makan Indomie Fulannya Bukan Indominya Atau bukan makanannya Dalam Al-Quran Allah berikan contoh-contoh kepada kita Ini Ada suri taulah dan yang baik Didiri siapa? Fi Ibrahim Walladina ma'ah Didiri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim Apa sih contoh yang perlu kita lihat dari mereka Idqalu liqaumihim Ketika mereka berkata kepada kaumnya Kaumnya orang-orang kafir Inna bura'u minkum Minkum Wa mimma ta'buduna min dunillah Kafarna bikum Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal bagdo Sampai kapan? Abadan Kata Allah Kami nih Menceritakan kaumnya Nabi Nuh Kami berlepas diri Barak artinya berlepas diri Ada kebencian dalam hati terhadap perbuatan itu Minkum Kami berlepas diri dari kalian Dan dari perbuatan kalian Bukan cuma dari perbuatan Dari orangnya berlepas diri Dan dari apa yang kalian lakukan Kalian menyembah selain Allah Kafarna bikum Kita kufur kepada kalian Dan telah tampak diantara kita dan kalian Al-adawah wal bagdo Permusuhan dan kebencian Kita jelaskan Gak perlu antum malu mengatakan Kita ini benci sama orang kafir Iya kita benci Gimana gak benci kepada orang yang mengatakan Allah punya anak Tiap hari kita katakan Kita tiap hari itu baca Habis sholat kita baca Habis sholat kita baca Habis sholat kita baca Baca terus Kita menghadapi orang yang mengatakan Allah punya anak Lalu kita gak benci Engkau gimana Mana keyakinan Apakah itu sekedar bacaan di lisan Tanpa ada keyakinan dalam hati Kaumnya Nabi Ibrahim Dia tahu Konsekuensi ucapan itu dimusuhi sama kaumnya Bahkan Nabi Ibrahim dibakar oleh kaumnya Gak masalah Tapi perlu kita jelaskan Wabada bainana ubainakumul adawatu wal bagdo Telah nampak diantara kita Permusuhan dan kebencian Sampai kepadanya Abadan Selama-lamat Hatta tu'minu billahi wahda Sampai kalian beriman Kalau kalian beriman Baru jadi sohib kita Kalau kalian beriman Baru jadi teman kita Kecuali Ada pengencualing disini Perkataan Nabi Ibrahim Untuk ayahnya Aku akan memohonkan ampun untukmu Masya Allah Kita sudah masuk sesi tanya jawab Aku akan memohonkan ampun untukmu Nabi Ibrahim Iya Bagaimana ketika mendapati ayahnya kafir Dia tahu ini bapaknya dia Maka dia tidak ingin Masuk neraka ayahnya Dia mengatakan Aku akan memohonkan ampun untukmu Wama amliku laka min Allahi min syaih Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masyid Aku mah tidak punya apa-apa Apa-apa kata Nabi Ibrahim Untuk membantumu tidak bisa Kecuali aku berdoa Akhirnya Nabi Ibrahim Dilarang mendoakan bapaknya Sehingga pada hari kiamat nanti Bapaknya ini datang Di padang mahsyar Datang menjumpai Nabi Ibrahim Dia mengatakan Wahai anakku Sekarang aku tidak akan Bermaksiat kepada mu Aku akan nurut dengan Permintaanmu dan perintahmu Lalu Nabi Ibrahim mengatakan Ya Rabbi Wahai Rabbku Engkau berjanji Tidak akan menghinakan aku Pada hari kiamat Apakah ada kehinaan Yang lebih parah Daripada bapakku sendiri Yang dia jauh dari aku Lalu Bapaknya itu pegangan Sama Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim disuruh melihat Kepada bapaknya Kalau lihat itu bapak Ternyata bapaknya Sudah dirubah oleh Allah Menjadi 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 Ada binatang namanya Menjadi Betinanya yang penuh Dengan lumpuran darah Akhirnya dijauhkan oleh Nabi Ibrahim Ini berkaitan dengan Orang-orang Kita berlepas diri Kemudian Di ayat nomor 6 Karena waktunya Tidak mungkin kita bahas semuanya Tapi nanti Antum baca Quran itu bukan Cuma Al-Ma'idah 5-1 Antum baca Al-Mumtahana Sampai selesai Antum baca artinya Di ayat 6 Allah mengantarkan Laqadkana lakum Fihim Uswatun Hasr Kalian nih Allah katakan ini Kepada para sahabat Nabi Karena di tengah-tengah Umat Islam Ketika di Medina Nabi itu hidup Bersama orang-orang Yahudi Kumpul Mereka Nah Rapat bersama Ada rapat Yang dipanggil Orang Yahudi Karena mereka Satu negeri Mereka punya perjanjian Bersama Menjaga kota Medina Dari serangan musuh Orang-orang Yahudi Nah Pentolan-pentolan Yahudi Kalau Nabi ada perlu Dipanggil Ngobrol sama mereka Tidak masalah Tapi jangan sampai Kalian mencintai mereka Mendukung mereka Memberikan loyalitas Kepada mereka Bahkan benci Kepada yang muslim Ini terjadi Di masa itu Maka Allah ingatkan Lalu Allah ingatkan Kembali di ayat 6 Laqadkana lakum Fihim Uswatun Hasr Kalian itu Di diri mereka ini Ada suri tauladan Yang baik Tapi ternyata Suri tauladan Itu bukan Untuk semua orang Allah katakan Limankana Yarjullah Walyaum Akhir Suri tauladan Ini akan dirasakan Akan bisa Dihayati Bagi orang Yang berharap Perjumpaan Dengan Allah Dia tahu Dunia ini Ada cepat Tempat lewat Rumahku Dan barang Siap yang berpaling Tidak mau Mengamalkan Surat Al-Mumtahana Ayat 4 Ayat 3 Ayat 4 Tidak mau Dia mengamalkannya Dia tidak mau Membenci orang-orang Kafir Walaupun bagaimanapun Dia satu negeri Kita akan bicarakan Bentar lagi Mereka satu negeri Kita wajib menghargai mereka Kita menghormati mereka Nah Kita bersama-sama Menyamatkan negeri ini Nah Iya Tapi untuk Keturusan cinta Dan dukungan Afwan Ana mu'min Wa antakafir Afwan Kau mengatakan Tuhanku punya anak Padahal Allah Itu Esa Dan negeri ini Dibangun Atas ketuhanan Yang Maha Esa La ilaha illallah Maka Afwan Ana tidak Bukannya Ana tidak Mau menghargai Aku hargai kau Sebagai Sesama Bangsa negara Satu negara Satu bangsa Iya Tapi untuk Urusan hati Dukungan Afwan Ini kata Allah Allah itu Tidak butuh Maka kalian Allah itu Maha terpuji Kalau kalian Tidak ada yang Mengamalkan Ayat ini Kalau seluruh Bangsa Indonesia Tidak ada yang Mengamalkan Al-Ma'idah 51 Al-Mumtahana Ayat 3 Ayat 4 5, 6, 7, 8 Kalau tidak ada yang Mengamalkan Al-Quranul Karim Allah itu Maha tidak butuh Maka kalian Antum bisa bayangkan Jember ini Nanti akan rata Sama tanah Satu saat Antum tidak akan Menjumpai Ada bangunan Yang berdiri Di kota Jember Ketika Antum Dibangkitkan Dari kuburnya Antum akan melihat Semuanya rata Orang-orang kafir Di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka bertanya Mereka menanyakan Kau katakan Akan ada kiamat Nanti Kau katakan Nanti akan Hancur semuanya Lalu Nanti gunung ini Gimana Jangan bicara rumah Antum Kalau lihat Dari Jember Berangkat ke Surabaya Naik pesawat Antum akan Melewati gunung Yang besar Sekali Antum akan Lihat Kota Jember Kecil Orang-orang kafir Tanya tentang gunung Tidak tanya tentang Bangunan-bangunan Yang pencakar langit La Gunung ini Gimana nanti Ceritanya Katakan Muhammad Kepada mereka Allah akan Hancurkan Ratakan Samatana Allah akan Menjadikan Butiran Pasir yang Berterbangan Rata Samatana Kalau kalian Mau ngamalkan Tafaddul Tidak mau Monggo Yang mau beriman Silahkan Yang mau kafir Monggo Silahkan Allah tidak butuh Sama kita Allah tidak butuh Dengan sujud kita Allah tidak butuh Dengan ruku kita Maka Allah katakan Tapi Allah katakan Asallah Semoga Allah Menjadikan Di antara kalian Dan orang-orang Yang kalian benci itu Cinta Kita ini benci Sama orang-orang kafir Nah Tapi Allah mengatakan Semoga Allah Menjadikan Antara kalian Dengan orang-orang Yang kalian benci itu Cinta Dengan Allah Memberikan hidayah Kepada mereka Untuk melihat Yang terjadi Di masa sahabat Peperangan terjadi Antara umat islam Dengan orang-orang kafir Kebencian ada Di antara penduduk Medinah yang muslim Dengan penduduk Mekah yang kafir Tapi akhirnya Mereka menyatu Allah yang menyadikan Cinta di antara mereka Bisa Allah katakan Wallahu qadir Allah itu maha bisa Maha kuasa Wallahu ghafur rahim Dan Allah itu Maha pengampun Dan Maha mengasihi Orang-orang kafir Yang mungkin Berbuat dosa Sepuluhan tahun Yang mungkin dia Selama 70 tahun Berbuat dosa Dengan kekufurannya Hari itu Masuk islam Allah ampuni Semua dosanya Ada seorang sahabat Yang menyumpai Rasul Dalam sebuah peperangan Dia mau perang Aku mau perang Aku mau masuk islam Oke masuk islam Perang mati Belum pernah Dalam hidupnya Sujud satu kali Belum pernah Nabi alaih salatu wassalam Mengatakan Amilah qalilan Amalnya sedikit Tapi dikasih Balasan yang banyak Allah itu Ghafur rahim Maka itu Doakan Orang-orang yang kafir Supaya dapat Hidayah Dan ini termasuk Kita benci dengan Kekufurannya Tapi kita ingin Dia itu dapat Hidayah Kesian ini orang Kau gak dapat Hidayah Lalu Allah katakan La yanhakumullah Di ayat Nomor delapan La yanhakumullah Anil ladhina Lam yuqatilukum Fid din Walam yukhrijukum Min diarikum Antabarruhum Watuqsitu ilaihim Inna allaha Yuhibbul muqsitin Allah Tidak melarang kalian Untuk berbuat baik Kepada orang-orang kafir Yang tidak memerangi kalian Orang-orang kafir Yang hidup Aman Sekampung Ama kita Satu kota Ama kita Bertetanggaan Di pasar Bertetanggaan Di tuku Allah tidak melarang Syaratnya Dia tidak memerangi Agama kita Walam yukhrijukum Min diarikum Syaratnya Dia tidak mengusir kita Dari negeri kita Gak apa-apa Kita berbuat baik Antabarruhum Watuqsitu ilaihim Berbuat baik Kepada mereka Dan berbuat adil Kepada mereka Subhanallah Ini diperintahkan Kita berbuat adil Berbuat benar Kepada tetangga kita Yang non muslim Ali bin Abi Talib Radiyallahu ta'ala anhum Pernah satu hari Dia ke pasar Dilihat Ada baju besi dia Baju besi dia Dijual Sama orang Yahudi Kata Ali bin Abi Talib Syuf ini punya anak Kata dia Oh ya enggak Orang punya anak Ini barang anak Kata dia Enggak ini barangnya Ini baju besi anak Ilam ini Ada di tangan kau Ini Gak bisa Berangkat ke hakim Kalau gak salah Kaudinya Shurey Ayo berangkat Ali sebagai Khalifah Amirul mu'minin Dalam persidangan Dipanggil Kum Ya Abul Hasan Bangun Wahai Abul Hasan Ali marah Ali mengatakan Kepada Kaudinya Tanya Kenapa kau marah Apa karena Aku perintahkan Engkau untuk Duduk bersama Orang Yahudi Yang menjadi musuhmu Sekarang Karena engkau Memanggilku Dengan Abul Hasan Abul Hasan Ini panggilan Kemuliaan Kuniah itu Panggilan penghormatan Ali heran Kenapa kau panggil aku Dengan panggilan penghormatan Yang Yahudi Tidak Sampai dalam Panggilan ini Khalifah Jemaah Pemimpin umat Islam Dia itu tetap Ingin disama Ya udah Dalam urusan hukum Sama Sama rata Akhirnya Ali ditanya Oleh Hakimnya Kau punya Saksi Enggak Bahwasanya Ini barang Punya engkau Ada saksiku Siapa Hasan Anaknya Kata Kodi Enggak bisa Anakmu jadi Saksi Enggak bisa Harus orang lain Yaudah Kalau gitu Enggak ada lagi Kata Ali Enggak ada lagi Ya sudah Diputuskan Itu baju besi Milik siapa Milik orang Yahudi Apa kata Yahudi itu Dia melihat Islam ini Kayak gini Adilnya Seorang Amirul Muminin Didudukkan Bersama Dengan Rakyat Biasa Dan terjadi Pengadilan Dan yang menang Itu Rakyat Jelata Allahu Akbar Dia kembalikan Aku kembalikan Ini Barang ini Memang punya Engkau Aku lihat Jatuh Dari kudamu Dan aku Ambil Kata orang Yahudi Maka sama Ali Dihadiahkan Kepada dia Subhanallah Ini Islam Kita berbuat baik Sama tetangga kita Yang non muslim Wajib Abdullah Ibn Amar Ibn As Radiyallahu ta'ala Anhumah Pernah suatu hari Lagi potong Kambing Setelah dipotong Kambingnya Pesen nih Sama Yang motong Kambing Nanti kalau udah potong Jangan lupa Tetangga kita Yang Yahudi Tetangga kita Yang Yahudi Kau kasih Murid-muridnya Pada Bertanya Ya Aba Abdurrahman Al Yahudi Wahai Aba Abdurrahman Kau mau ngasih Sama yang Yahudi Mungkin mereka Berfikir Ini bertentangan Dengan akidah Walah dan Barok Kita ngasih Orang Yahudi Apa kata Abdullah Ibn Amar Ibn As Sama'itu Rasulullah Sallallahu Alayhi wa sallam Ya'qul Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alayhi wa sallam Bersabda Maazala Jibril Yusini Biljar Hatta Zonantu Annahu Sayuwarrizu Jibril itu Terus-terus Mewasiakkan Kepada aku Agar aku Berbuat baik Kepada tetangga Sampai aku Mengira Tetangga itu Akan dapat Warisan Muslim Non-Muslim Kita berbuat Baik Bukan hanya Kepada tetangga Kita yang Muslim Kadangkala kita Bikin makanan Di rumah Tetangga Nasoro Yahudi Lewat Semuanya Kita kasih Yang jauh Kita kasih Hadiah Eh Tetanggamu Kau kasih Seharus Aisyah 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 Bertanya Kepada Rasulullah S.A.W Ya Rasulullah Innalijarain Aku punya Dua tetangga Dan aku punya Hadiah yang aku Akan berikan Cuma satu Hadiahnya Fa'ila Aiyihima Uhdi Yang mana Yang harus Aku kasih Di antara Dua tetangga ini Gak ngurus Muslim Apa non-Muslim Pertanyaannya Umum Apa kata Rasulullah S.A.W Ila Aqrabihima Min Kibaban Yang paling Dekat Pintunya Amat Engkau Kau Mau ngasih Jadi Kalau kita punya Tetangga Non-Muslim Kasih Jamal Tunjukkan Islam itu Agama yang Mulia Tetangga kita Sakit Butuh Mobil Antar ke Rumah sakit Pakai Mobil Ana Tetangga kita Kebakaran Antum Jangan Melihatin Doang Alhamdulillah Alhamdulillah Lah Kita Ajak Berbuat Baik Sama Anjing Dapat Pahal Apalagi Sama Tetangga Kita Berkaitan Dengan Hubungan Kita Dalam Kehidupan Ini Kita Harus Menghargai Sesama Manusia Rahmatan Lil'almin Kita Harus Tunjukkan Kepada Mereka Dan Kalau Kita Mau Berbicara Toleransi Ana Sering Ingatkan Tidak Ada Agama Di Muka Bumi Tidak Ada Agama Yang Lebih Toleransi Daripada Islam Anda Sering Ingatkan Bagaimana Saudara-saudara Kita Yang Berada Di Andalusia Di Sepanyol Takkala Ratu Isabella Bersama Raja God Menguasain Mengalahkan Negeri Islam Yang Ada Disitu Apa Yang Dilakukan Mereka Dibantai Umat Islam Mereka Punya Pilihan Satu Masuk Ke Agama Nasoro Baca Sejarah Yang Kedua Kalau Tidak Keluar Dari Negeri Ini Kalau Tidak Mau Unuh Sebagian Orang Mikir Mau Pergi Kemana Mereka Pada Waktu Sarana Transportasi Tidak Seperti Sekarang Sebagian Orang Hijrah Meninggalkan Sepanyol Menuju Kemarokul Menuju Ke Al-Jazair Tunis Menuju Kesana Tapi Banyak Yang Dibantai Puluhan Ribu Jamaah Yang Dibantai Oleh Ratu Isabella Dengan Dukungan Siapa Paus Keenam Pada Waktu Itu Dukungan Dari Pemerintah Katolik Pada Waktu Dihabisi Umat Islam Masjid Tidak Akan Dapatkan Hari Ini Masjid Yang Dibangun Oleh Umat Islam Di Masjid Yang Dibangun Oleh Abu Hayyang Al-Andalus Al-Qurtubi Ibn Hazm InsyaAllah Taib Tapi Ya Khair InsyaAllah Fadl Allahumma Salli Wa Sallim Ala Muhammad Taib Kita Lanjutkan Jamaah Kalau Bicara Toleransi Umat Islam Umat Yang Paling Toleransi Rasul Sallallahu Selam Melarang Menghancurkan Gereja Gereja Yang Disitu Ada Orang Orang Yang Beribad Tidak Boleh Membunuh Wanita Yang Tidak Memerangi Tidak Boleh Membunuh Anak Anak Tidak Boleh Sekarang Kita Lihat Orang Orang Kalau Berperang Sekarang Tidak Ada Namanya Adab Berperang Diantara Mereka Kembali Kepada Yang Terjadi Di Palis Di Andalusia Tidak Dihabisi Semuanya Habis Umat Islam Ketika Umat Ini beda nih Ketika Umat Islam Mengambil Kunci Masjidil Aqsa Pendeta Pendeta Mengatakan Kita Tidak Mau Kasihkan Kunci Masjidil Aqsa Kecuali Kepada Amir Kalian Umar Berangkat Meninggalkan Madinah Sebulan Ya Untuk Menghargai Mereka Mereka Ngatakan Tidak Mau Kasihkan Kunci Kecuali Kepada Umar Umar Datang Dia Terima Kunci Apakah Setelah Diterima Kunci Palestina Dikuasai Oleh Umat Islam Kemudian Ditindas Orang Yahudi Dan Nasrani Wallah Jemaah Antum Baca Sejarah Orang Yahudi Ketika Umat Islam Menguasai Palestina Mereka Bisa Bernafas Lega Karena Selama Di bawah Pemimpinan Orang Orang Nasoro Mereka Tidak Bisa Bebas Beribadah Gereja Gereja Nasoro Yang ada Sebelum Islam Masuk Sampai Hari Ini Tetap Berdiri Tidak Dihancurkan Oleh Umat Islam Dihargai Orang Nasoro Fadol Kau mau Ibadat Monggo Silahkan Tapi Ada Aturannya Dibikin Aturan Kau mau Beribadat Monggo Silahkan Gak Boleh Umat Islam Ngebom Gereja Perbuatan Hina Seperti Itu Perang Aja Gak Boleh Apalagi Kondisi Aman Dan Sampai Hari Ini Beda Ketiga Tahun 400 Hijriah Ketika Orang Orang Eropa Di bawah Pemimpinan Italia Atau Raja Perancis Pada Waktu Itu Masuk Menguasai Palestina Satu Hari Mereka Bunuh 70 Ribu Umat Islam Satu Hari Mereka Menyerah Di Sembelih Anak Anak Kecil Dilempar Dari Menara Yang Berada Di Masjid Dan Darah Itu Bisa Sampai Setengah Betis Mereka Tidak Seperti Tembak Kalau Tembak Darahnya Gak Wucur Seperti Orang Yang Disembelih Itu Dilakukan Mereka Setelah 200 Tahun Peperangan Dengan Orang-orang Salahuddin Al-Ayubi Mengembalikan Palestina Apakah Salahuddin Melakukan Apa yang Dilakukan Alah Orang-orang Nasoran Kalla Wallahi Sampai Rajanya Tidak Dibunuh Kalau Mau tetap Disini Mau Kalau Mau pulang Kita Antar Sampai Diantarkan Jadi Kalau Ada Orang Yang Ngomong Yang Ngajarin Umat Islam Untuk Toleransi Ya Sangat Memalukan Sekali Umat Islam Ini Disuruh Belajar Agamanya Yang Benar Insya Allah Jadi Toleransi Tidak Jadi Radikal Tidak Terors Tidak 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 teman-teman mereka maka dialah orang-orang yang dolim ma'asyil muslimin rahimahkumullah jelas nih ayatnya bukan hanya berkaitan dengan pemimpin jadi yang mengkhususkan ayat ini untuk pemimpin kurang tepat pemimpin itu apalagi pemimpin kita bersohib sama orang-orang nomor silim aja gak boleh terus gimana kita di tempat kerja punya sohib orang nasoro kadang-kadang ada orang bertamu ke rumah kita non muslim kita harus menjamu mereka gak masalah kita harus menghormati mereka hak mereka kita penuhi tapi jangan sampai engkau akhirnya menemani orang-orang non muslim engkau meninggalkan orang-orang islam sohib dengan mereka merasa lebih nyaman dengan mereka sampai ada seorang yang bertanya kepada seorang alim ulama usah gimana nih masya Allah lanjut kita jamah ini ada seorang tanya kepada ustaz dia itu suka main basket temen basketnya non muslim ada orang-orang islam tapi orang-orang islam gak bener dia kalau berkumpul sama orang islam minum ini yang islam minum nih yang islam main judi yang nasoro gak main judi akhirnya dia meleh berteman dengan orang-orang nasoro kalau dia yakinan anda sih insyaallah gak akan terpengaruh dengan dengan kepercayaan mereka karena kepercayaan itu tidak pernah ditampakkan oleh mereka tapi kalau anda berteman dengan orang-orang yang minum bisa jadi minum mana nanti bagaimana solusinya tetap jamah engkau tetap harus pilih teman yang baik yang beriman kepada Allah SWT orang-orang nasoro engkau berkira bahwasannya kejahatan mereka itu tidak lebih parah dari kejahatan orang yang minum wallahi kejahatan orang-orang kafir itu yang mengatakan ada Tuhan selain Allah itu jauh lebih besar dari orang yang berzina jamah tapi kau juga jangan berteman dengan yang berzina bagaimana tugasmu yaudah kau cari teman yang lain engkau kasih nasihat nih orang-orang yang beriman tapi kalau engkau berteman dengan orang Yahudi dan Nasoro dengan harapan bisa memberikan petunjuk kepada mereka tafabdol karena tujuanmu sudah dakwah tapi umat Islam nih terlalu baik anak-anak jadi kalau ngomong di grup nih di grup ada orang non-muslim di sana kalau ada satu orang yang kirim tentang ayat Allah ada yang negur eh hati-hati ada yang non-muslim di sini kenapa ada yang non-muslim bukankah kita diperintahkan untuk menebarkan cahaya la ilaha illallah kepada mereka ini kesempatan nih mereka gabung di sini kita sampaikan kadang-kadang kalau mereka yang ngomong macam-macam kita gak apa-apa karena kita mayoritas mereka minoritas takut tersinggung la jemaah kesempatan nih yang punya grup kita share kita share tentang ilmu yang bermanfaat kita share tentang iman yang benar kepada mereka agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah SWT nanti pulang dibaca Al-Ma'idah ayat 80-81 supaya lengkap itu Al-Ma'idah 51 itu Allah mengatakan angkau akan melihat kebanyakan dari mereka orang-orang munafiqin orang-orang munafiq itu yang mereka sholatnya di belakang Nabi SAW sholi imamnya Rasul SAW yang khutbah juat Nabi SAW datang ke masjid datang ke masjid orang-orang munafiqin walaupun mereka malas-malasan datang kadang-kadang yang gak datang tapi mereka supaya menunjukkan keberadaan mereka mereka datang tapi Allah katakan kalau kau ingin tahu kalau mereka itu munafiqin atau tidak mereka akan memberikan loyalitas mereka kepada orang-orang kafir nih orang nih loyalitasnya buat orang-orang kafir benar-benar begitu buruknya sangat buruk apa yang mereka telah perbuat untuk diri mereka sendiri Allah murka kepada mereka mereka akan berada di azab dalam kondisi yang abadi selama-lamanya ini kata Allah andai kata mereka benar beriman benar itu mereka beriman mereka beriman kepada Allah dan Nabi dan beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada mereka beriman kepada Al-Ma'idah 51 beriman kepada Al-Quran dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas andai kata mereka benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi dan beriman kepada Al-Quran Al-Karim tidak mungkin mereka akan menjadikan orang-orang itu sebagai wali mereka tidak mungkin menjadikan ya orang-orang yang didukung sama mereka orang-orang yang dibanggakan oleh mereka orang-orang yang dibela oleh mereka yang Muslim tidak dibelain malah yang non-Muslim dibelain walakinna kathiram minhum fasifun tapi ini kebanyakan mereka orang-orang fasif jamaah kajian kita hari ini tidak berkaitan dengan pilkada yang ada di Jakarta lah kajian kita hari ini berkaitan dengan kita sebagai Muslim kita harus pelajari agama kita tidak ada kaitannya dengan yang kayak gitu dan Al-Quran bukan cuma Al-Ma'idah 51 antum baca tuh khusus kalau antum mau paling tidak baca yang ada ya'yu haladzir ya'yu haladzina aman agar kita faham apa yang Allah inginkan dari kita baik mungkin itu yang bisa Anda sampaikan